Hai semuanya, jumpa lagi di channel youtube Dapur Mang Acep Hari ini ibu Acep mau share blender kapsul yang ibu Acep beli dari Lazada mereknya Janoseno Nah ini hari ini paketnya udah dateng nih, jadi saya buka dulu ya Untuk pengemasan dari Lazada yang saya beli ini cukup safety ya, cukup aman Hanya kardusnya aja yang penyak-penyok, nah ini merk Janoseno Ini saya beli seharga Rp80.000, kebetulan lagi ada promo ongkir, jadi gratis ongkir Nah saya buka dalamnya seperti ini, di dalamnya itu sudah ada packingan lagi bubble wrap Nah ini saya buka bubble wrapnya juga, jadi luar dalam Nah di dalamnya seperti ini Warnanya pink, nah ini motornya Seperti ini, ini kayaknya ada sedikit ada agak minyak Kemudian ini tempatnya dia Mika ya teman-teman, Mika Terus ini tutupannya, jadi tutupannya ini pinggirannya itu ada karetnya dan ada dua mata pisau yang cukup tajam Wadahnya lumayan besar ya Nah di dalam kardusnya ini juga ada buku panduannya Caranya seperti ini, mulai dari pemasangan Pasangnya seperti ini, dan bahan apa yang bisa dihaluskan Ada bisa es batu, daging, ayam, ikan, wortel, sayuran, dan lain-lain Nah pasangnya seperti ini Kemudian tutupnya seperti ini Nah ini saya mau coba haluskan apel Apel satu butir yang saya sudah potong-potong Kira-kira dia bakal halus Atau cuma kayak cacah-cacah saja Seperti kayak mau dicincang Ini saya tutup, kemudian saya pasang motornya Nah ini kekurangannya, jadi dia itu gak kencang Agak kendor Tuh, agak kendor, jadi gak ngunci ya teman-teman Yang nguncinya itu tutupnya sama ke tempat wadahnya itu Tapi kalau ke motor mesinnya itu enggak Selanjutnya, nanti ini mau saya haluskan, saya blender Jadi sesuai dengan harganya Rp. 80.000 Kemudian ini saya buka Memang packingannya udah bener-bener bagus Safety, aman lah ya, jadi tidak rusak Nah ini kemudian saya tekan tombolnya seperti ini Jadi jangan terus-terusan Jadi pencet berhenti, pencet berhenti Supaya tidak cepat rusak Nah ini sepertinya kayaknya agak kurang halus Jadi hasilnya seperti ini, teman-teman bisa lihat Nah ini mau saya coba tambahkan air Bisa halus apa enggak Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Nah ini mau saya coba tambahkan air sedikit nanti Kemudian saya tutup lagi Nah ini saya pasang lagi motornya Saya tekan lagi Dia tetap tidak mau hancur banget Kayaknya sih memang harus penuh ya Mungkin kalau penuh juga pasti halus banget Nah jadi sesuai dengan harganya Rp80.000 dengan kualitas yang cukup baik Dan packingannya juga salut banget Dan ini aman Sampai disini dulu referensi review dari blender kapsul Merak Janoseno Semoga teman-teman yang mau beli Juga bisa melihat referensi ini Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi